Assalamualaikum sobat guys Salam jumpa dengan kita ya EcoBikes ya Pondolabu ya Jakarta Selatan Kita kedatangan Sepeda AM ya Sepeda downhill ya Yeti Komponennya Shimano Diure XT Apa permasalahannya guys Ini ada fixin nanti dirakit guys Jadi ini hubnya Janggriknya jebol guys Pemakaiannya biasa ya Ini pakenya komponen groupset ya Shimano Diure XT ya Yeti punya Forknya pake Fox ya Ini yang punya ini Anrenalinya tinggi nih Buat anjrot-anjrotan ya Loncat-loncat kayak kodok guys Ini kita ganti hub Hubnya jebol Jadi di Trinjaya itu complete guys Apa aja itu hampir ada Kalau diupayakan ya Janggriknya pada putus lepas semua itu Ada kita Natilus Ya Sejenis ya Ukurannya sama Jadi memang kalau beli online Repot guys Karena kan Tutup-tutupnya beda Harus sesuaikan panjang Yang True XL nya ya Sembari kawan kita Throwing Pelek Kita rapiin dulu Ini lama gak servis Ini sepedanya guys Nah ini Pulinya pada kotor Pulinya kita bersihin dulu Ini lantai nya kan gak pake sambungan Jadi kita lepas gitu aja Kita cuci-cuti dulu guys Pake minyak tanah ya Oh kadang ada komen Mas minyak tanah di tempat saya gak ada Beli di online Lazada Satu liter setengah 33 ribu Sampai tempat Sampai aneh Saya mau promo nih Lazada Tidak ada Saya kadang-kadang bingung Bersihnya pake apa Ya karena kan pake chain loop Atau apa kan Tinggi tuh Kalau yang membersih yang bagus Satu kali itu Seratus ribu Gimana caranya Siasatin Supaya Jasa itu Hemat Dan bisa maksimal Kemudian bisa cepet bersih Minyak tanah Kalau gak ada minyak tanah Pake solar juga bisa Terserah lah Pokoknya untuk rantai ya Jadi kalau Debu-debunya itu Pada hilang Jadi getibal Jadi debu Campur dengan oli Akhirnya kan Dia jadi keras tuh Jadi kayak amplas Akhirnya bisa gerus Gerus komponen ya Jadi cepet Cepet usang Ini RD nya juga kita bersihin Ibarat rantai itu Kan harus lemes Kan banyak XL nya tuh Jadi supaya itu XL nya tuh Mudah jalannya Jadi harus pake Dipersihin dulu Pulinya kita bersihin juga Inilah kita Bangle totalitas Semua sepeda Kita kerjain guys Dari MTB Roadbike Fixie Gravel BMX Lowrider Semua Ontel bahkan Ini guys Tuh debunya Udah Campur-campur tuh Ini Betul-betul Pengerjaan yang Totalitas Mencintai Pekerjaan Guys Tuh Oh Oh Jualali Subscribe Dom Eco Bikers Ya Ini Subscribe Saya itu Naik turun Ini Nggak 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 atur kita hanya berupaya tapi saya tetap semangat sangka baik pada kalian semua yang ngikutin video saya ini kita cendupin ya untuk engsel-engsel RD nya jadi saya disini enggak menjatuhkan sama-sama mekanik ya ini kan tutorial juga eh ngopi ngopi sih Mas nanti reziknya sampai diambil karena orang-orang pada bisa ya saya enggak peduli itu malah saman bisa itu malah bagus sehingga saman goes saman ada masalah di dalam bisa ngatasin atau temen saman ada bisa ngatasin juga Alhamdulillah Hai ya jadi gunanya demikian ilmu itu berbagi ini tutorial untuk pengerjaan sepeda saya usia udah hampir 40 lebih ya sudah waktunya berbagi apalagi buat kawan-kawan goes yang jauh-jauh disono ya mau ke bengkel jauh banget ya ya sama bisa beli alat di online kemudian sama bisa bengkelin sendiri ini shifternya enggak konek keras enggak usah dibongkar sama cari celah lubangnya kemudian sampai semprot pakai cendup sembuh ya ini sudah kepasang guys nih kita pakai mitra ya saya Eko ada teman kita Rian kemudian ada Pak Yon ya biasa tukang truing pelek ya nih kalau enggak dibagi tugas itu enggak selesai guys ini dulu lagi jaman mtb jaya nih jaya banget nih ada klubnya Yeti mantap jiwa pokoknya laki-laki banget kalau sepeda ini kalau sekarang teknologi makin canggih ada gearboxnya pakai simano e-bike-e-bike tapi jenis seperti ini poligon udah ngeluarin harganya lumayan 22 juta 30 juta ini gue sedikit ditambah pakai baterai guys apa itu salah ya enggak tapi kalau untuk laki-laki kayaknya enggak ini deh lagi-laki harus kuat saya aja pakai fixi kok video saya tuh banyak pakai sepeda fixi ya kencang bus 28 larinya 30 lari 28 tuh kecil banget sepeda saya tuh kayak masih pelan ya larinya 35 single sepitan ini jadi kalau komponen lama walaupun dia diem masih sempurna masih bisa bersemut bisa satu-satu tek 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 gitu nih dikabarkan si kofitmu datang lagi nih flu-flu berat nih saya juga masih agak flu berat ini tadi kawan kita Mas Sina datang ke bengkel juga imikian kasih saya obat nih biar enggak flu katanya ya Alhamdulillah tadi nggak apa mau ngabarin tutorial masa bantu plus nanti ada videonya berikut besok-besok nanti saya saya tadi enggak sempet ini enggak sempet apa ngerekam ya karena sibuk sekali ya ini penampakannya guys habis ini poligon sisqiu ya susah ngomongnya aku bandingkan produk imporan nih guys poligon ya guys eh sama nih ini jadi bengkel trijaya itu bengkel rujukan bukan kita sombong bukan kita ngambil posisi jadi kalau sampean throwing di luar ya kadang-kadang ada kalau membawa throwing itu harus bawa frame-nya jadi sih bisa presisi dia ini nih keluahannya nggak presisi jadi stang dengan dengan ban itu kok nggak center padahal kan center lock ya center lock ya apa namanya tru axle ya kalau orang lempeng ngepi ya inilah kalau masekoe ama payone kita upayakan ini udah jadi ini udah kita kerasin ini videonya agak pendek ya karena kita gabung dengan yeti itu tuh udah lurus kalau lurus kan gini enak Oh jadi bandingkan dengan yeti tadi ya ini lainnya poligon ya ya masih dibawahnya lagi ini kan yang punya masih muda kalau tadi kan om-om ini kan masih muda ya wal-awal ini yang suka naik gunung ya loncat-loncat kayak kodok ya inilah sepedanya masuk kebun ui ya Solo ke Bogor ya jbg silahkan ya inilah ya semua itu ada hobinya masing-masing ini hobi mtb ini kalau seperti ini lari di asfal yoke dodoran bukan tepatnya ini pakainya simanu diur simanu diur menengah ya dia kalau tadi kan diur xt levelnya diatasnya lagi kebanyakan kalau sepeda jadi sepeda full bike sama beli toko hal pertama yang sama upgrade itu ya HP ya kalau yang paling murah untuk tipe-tipe ini ya rase ya rase itu 500an Oke Sobat gitu ya gitu ya 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 Terima kasih.